Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita akan bikin tayangan dokumenter untuk ulan yang sudah konsisten dari rumah ke sekolah naik sepeda listrik nanti kita pengen tau alasannya apa terus kemudian juga manfaatnya apa dari arah Bekasi katanya nih, konon si ulan itu tiap hari jalan dari daerah Bekasi sampai ke Marunda di SMK 49 tiap pagi naik sepeda maupun nanti pulangnya juga naik sepeda kita ngobrol bareng wlan di vlog kali ini Assalamualaikum wlan, gimana kabarnya? walaikum salam, alhamdulillah baik wlan saya mau nanya nih, kamu sehari-hari naik sepeda listrik ya? iya dari arah mana wlan? dari arah Bekasi, Sarbanjaya ke SMK 49 Jakarta sudah berapa lama kamu naik sepeda listrik? dari awal pertengahan masuk di SMK 49 apa manfaatnya lah naik sepeda listrik buat kamu sendiri? manfaatnya itu ya dengan menaiki sepeda listrik ini saya dapat mengurangi beban orang tua yaitu karena saya bisa datang ke sekolah sendiri tanpa diantar iya, terus? terus sepeda listrik ini juga mempunyai kelebihan yaitu ramah lingkungan hemat BBM jadi kita tuh tinggal ngecas aja Pak 6 jam sehari nah, kemudian ada nggak kendala nih nanti kamu? kendalanya ada nggak? kalau naik sepeda listrik itu seperti ya? ada Pak kendalanya itu saat hujan jadi kita tuh nggak bisa naik sepeda listrik saat hujan karena dapat menyebabkan ternyata apa namanya? bunyi-bunyiannya itu konslet oh gitu konslet jadi kayak bunyi itu itu ada petunjuknya nggak boleh digunakan waktu hujan atau kayak memang kamu menghindari hujan karena untuk supaya nggak rusak aja? ada petunjuknya? ada petunjuknya nggak bisa kena basah oh gitu nggak bisa kena basah bahkan di cuci aja nggak boleh itu harus pakai lapu oh gitu jadi mudah-mudahan ke depan ada sepeda listrik yang bisa itu ya? tahan hujan ya? iya Pak amin nanti kita akan ikuti bagaimana perjalanan dari ulan ini dari apa sekolah menuju ke rumah menaiki sepeda listriknya terima kasih kita ikuti bersama selamat menikmati 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 selamat menikmati